Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan setting online di VR Tahua Untuk bisa diakses melalui handphone Jadi bagaimana kita bisa memantau di VR kita menggunakan smartphone atau handphone Hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melakukan setting online di VR Tahua adalah Kita harus punya kabel LAN yang terhubung ke modem atau internet Pastikan kita sudah punya koneksi internet Dan kemudian kita sudah membuatkan kabel yang menghubungkan antara modem dan DVR kita Langkah pertama kita harus hubungkan dulu ke DVR Pastikan terhubung dengan baik Nah seperti ini sampai muncul bunyi klik seperti itu Kemudian setelah kita menghubungkan DVR kita ke modem menggunakan kabel LAN Langkah selanjutnya kita ke menu ya Kita ke menu DVR nya Oke jadi pertama kita masuk ke main menu dulu ya Oke kalau misalkan teman-teman apa namanya Belum login silahkan login dulu seperti ini misalkan Kemain menu kemudian login ya Bisa menggunakan pattern seperti ini ya Atau bisa menggunakan ini ya Sweet user kemudian masukin passwordnya Admin Satu dua tiga Ini kalau password saya ya untuk DVR teman-teman silahkan disesuaikan saja Oke kita sudah berhasil masuk menu Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyetingan ya Di menu setting ya Di menu setting kemudian kita masuk ke menu network Nah di menu network ini Ini ada dua opsi ya Ada static ada DHCP Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan static IP silahkan gunakan ini Tetapi bagi teman-teman yang belum familiar dengan penyetingan IP Menggunakan DHCP adalah opsi terbaik Kemudian disini pastikan di versi 4 ya Untuk memudahkan Kita pilih yang DHCP Kemudian kita klik apply disini Ya apply kemudian klik save Selanjutnya kita coba masuk lagi Untuk mengecek apakah sudah dapat IP belum Nah seperti ini harusnya sudah dapat ya Kemudian untuk memastikan kita bisa cek di test ini Oke disini sudah reply ya Artinya kita dari 1.8 ke destination IPnya itu adalah IP modem Dan ini sudah oke ya Network statusnya sudah oke Oke selanjutnya kita ke menu ini P2P ya P2P kita klik Dan pastikan disini sudah ter-enable atau sudah diaktifkan Kemudian juga pastikan disini statusnya sudah online Nah selanjutnya kita perlu membuka handphone Oke di handphone kita perlu masuk ke playstore ya Ke aplikasi playstore Kemudian kita unduh aplikasi DMSS Jadi DMSS nya yang Seperti ini tampilannya DMSS Kemudian kita klik install Oke Ini kita bisa Tunggu ya Untuk penginstalannya Tunggu ya hai hai oke sedang menginstall hai 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 Oke kalau sudah ini sekarang lagi scanning ya Hai dan kalau sudah dibawah ini ada open ya kita buka aja ini adalah tampilannya ya tampilannya nah ini ada keterangan seperti ini kita next aja Hai kemudian juga kita hello Hai dan kemudian ini ada tambahan seperti ini kita klik aja enter Hai nah disini kita diminta untuk memilih negara ya kita pilih aja Indonesia Hai nah disini ada Indonesia kita pilih Indonesia Hai selanjutnya di pojok kanan atas ini ada hai 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 Oke kemudian ada notifikasi seperti ini kita bisa melihat video untuk tutorialnya atau kita skip juga bisa jadi kita cukup skip aja Hai Oke sekarang kita sudah sampai di sini hai 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 kita coba lihat ya di sini Hai nah ini kita belum kita belum login Hai sebenarnya kalau untuk amannya pastikan ketika kita menambahkan perangkat itu kita login dulu Hai nah disini juga kalau misalkan teman-teman belum daftar bisa daftar dulu ya kita klik sign up Hai kemudian Hai kemudian ini ada email misalkan saya menggunakan email saya aja kemudian passwordnya Hai saya tulis gini hai 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 setelah itu kita klik hai 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 oh dia perlu Hai harap terjuga Hai terus kemudian kita klik yang di bawah ini ya di bawah ya ini kita klik Oh ya I have read and agree ya kemudian kita klik yang get verification code hai 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 nah selanjutnya kita tinggal tunggu untuk email masuk Hai jadi verification code nya sudah dikirim ya Nah ini udah masuknya harusnya hai 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 Oke nih kita bisa lihat di sini ya Hai kodenya 762 399 Hai 762 399 Hai 762 Hai 3 Hai 9 9 dan kita klik Oke 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 Hai Oke stand up sukses setelah itu kita coba untuk Hai login Hai 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 Kacin Hai tanek saja Hai Oke kita hello Hai Oke kita sudah berhasil login selanjutnya kita ke home dan kemudian kita klik yang ini plus ya kita bisa pilih yang sn atau IP domain atau online search kita coba untuk gunakan sn atau scan oke kemudian kita klik next kita allow oke jadi kita arahkan ke sini oke sudah berhasil dan kita klik next oke kita pilih untuk tipenya ya kita pilih nih DVR atau XVR kemudian device name nya kita kasih aja misalkan DVR gitu saja oke ini isi aja DVR kemudian kita masukkan device passwordnya password DVR ya admin 123 oke kalau sudah sudah diisi semuanya kemudian kita klik save oke loading oke sudah berhasil ditambahkan dan ini adalah tampilannya ya untuk online nya oke ini bisa kita shift nah bisa dilihat ya untuk tampilannya sama antara DVR dengan yang di mobile phone Hai nah sampai disini kita sudah berhasil untuk menambahkan perangkat kita ke handphonenya dan disini ada beberapa fitur kita bisa coba sini ada SD ini HD kualitasnya lebih bagus ya kualitas lebih bagus kemudian kemudian disini ada pilihan untuk berapa channel nya 16 4 ya 9 ya seperti ini oke dan disini juga ada untuk record ada untuk snap ya apa untuk capture ini untuk bicara ini untuk ngerekam ya seperti itu ya ya Nah ini untuk playback nya ini untuk playback kemudian untuk snapshot ya kemudian ini untuk bicara ini untuk ngerekam ya seperti itu oke Oke ini untuk mengakhiri dan untuk play Oke seperti itu ya Oke cukup mudah teman-teman bagaimana cara untuk melakukan setting online ya DVR Tahwa Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.